Yang pemirsa terkait video aksi tawuran yang sempat viral di media sosial, Wakap Poloresta Jambi AKBP Nur Hadiansyah membeberkan konologi penangkapan 32 rumah aja yang diduga terlipat dalam aksi tawuran di Jambi, Kamis 28 November 2024. Sebelumnya, aksi tawuran antar rumah aja di wilayah kota Jambi sempat viral di media sosial. Dalam video amatir memperlihatkan puluhan anak rumah aja yang diduga hendak melaksanakan tawuran. Aksi tawuran tersebut terjadi dua kali di hari yang sama. Pada hari Jumat lalu, di wilayah Tanjung Lumut, Kelurahan Telang Baku, dan Simpang Gatot Subroto, kota Jambi. Wakap Poloresta Jambi AKBP Nur Hadiansyah mengatakan, dari peristiwa di Tanjung Lumut, berdasarkan laporan dari masyarakat, pihaknya bergerak cepat mendatangi TKP dan berhasil mendapatkan identitas pelaku yang terlibat dan segera mengamankannya, yakni berinisial MNZ, dan saat ini dikembangkan, pihaknya berhasil mengamankan dua pelaku yang lain. Sementara untuk di TKP Gatot Subroto, AKBP Nur Hadiansyah menyampaikan, dari video yang tersepar dan viral di media sosial dan keterakan masyarakat di TKP, pihaknya berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial AFS. Kemudian saat dikembangkan, pihaknya berhasil mengamankan 28 orang pelaku yang lain. AKBP Nur Hadiansyah juga menyampaikan, dari dua TKP yang berbeda, tidak ada korban jiwa karena aksi tawuran sumpah diurai oleh masyarakat. Atas dua peristiwa yang terjadi tersebut, belum ada korban, karena kebetulan masing-masing pihak tidak sampai bertemu ataupun berkonfrontasi langsung, sehingga tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Dan kebetulan, masyarakat setempat juga melakukan upaya penjagaan, sehingga tidak terjadi peristiwa penayang. Selanjutnya, AKBP Nur Hadiansyah menyampaikan, bahwasannya pihaknya telah melakukan upaya, guna menangguh lagi, seperti sosialisasi, pembinaan ke sekolah-sekolah, termasuk langkah-langkah preventif, melaksanakan patroli di jam-jam rawan, sampai dengan upaya penegakan hukum. Heri Zulkifli, Cik TV, Pelaporkan.